Tau, Clouder dengan Demon Hunter Sword sama Golden Staff, Blazing Duet Ini bisa menghilangkan semua HP yang dimiliki sama anak-anak dari Bigetron Alpha Dan yang pasti, sesaat lagi kita akan segera menyaksikan match ketiga Dari game yang pertama ini antara Bigetron Alpha Dan juga RRQ Hosi di Piala Presiden Esports Indonesia 2022 So enjoy the game teman-teman semuanya Jadi let's go, langsung aja Game yang pertama, match yang ketiga Terlihat, Lewon dengan Paramisnya sudah standby di area tersebut Moreno menjadi satu midliner pula yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha Tapi di area purple buff, Julian pun sudah set up Ya, Julian sudah mulai men-set up di bagian purple buff Seperti ada perbedaan tujuan atau priority buff dari masing-masing jungler Melihat di bagian bawah Little Wonder, beberapa detik lagi yang akan segera spawn juga Apakah akan terjadi kontes? Mengingat dari Julian dan juga Pak Kuito Ini level 3 sebenarnya sudah bisa ngasih dealing defense yang besar Meskipun Pak Kuito dengan belum adanya knockout strike Ini akan mempersulit kombo yang dia keluarkan Tapi lagi-lagi ternyata Little Wonder yang pertama diserahkan begitu aja untuk Bigetron Alpha Karena mungkin beberapa player dari ALAR QOC terutama di area midlinenya masih membutuhkan waktu untuk membantu laning line Contohnya di bagian bawah, karena kita lihat Melissa dari seorang second ini benar-benar memberikan pressure yang keras kepada Skylar Itu sulit loh untuk godlanenya, ini adalah hal yang sangat-sangat sulit yang dirasakan oleh ALAR QOC, kenapa? Karena dia harus melawan 2 summoner loh Dua summoner Dua summoner, ada Digi dengan alarm bombnya, ada Melissa dengan mothers yang dia punya Untuk kali ini Matilda mau gak mau harus menemani, kenapa? Karena gak imbang banget, lu ibaratnya ngelawan 4 orang lebih barusan Ada NN chance yang memang sudah dikeluarkan My Eyes on You-nya sudah mengenai langsung karena dari Matilda Tapi Cloud tetap bisa memanfaatkan space tersebut untuk bisa melakukan farming terhadap wave minion Yes, dan yang aku notice dimana Skylar ini harus berhati-hati sama reverse timenya dari seorang KAE Karena bisa nangkep battle mirror image dia ketika dia dive in ke bagian depan Kena reverse time itu bisa balik lagi ke tempat dia memunculkan battle mirror image Tapi terus sudah menyaksikan ada turtle presented by Lita yang sudah hadir di menit kita yang kedua Dan sementara belum ada engage dari kedua belah tim Mereka masih mencoba bermain aman, melihat di bagian atas ada dua member Jadi Begaterna Alpha dari Arkyosi menuju ke arah di bagian atas Torizo Dalam tekanan tapi Tartal ditarik menuju ke arah jungle milik Begaterna Alpha Ini turtle-nya bisa diajak mabar juga ya? Ini kan bisa diadar by Lita kan? Bisa di order juga Pak Bisa di order juga ya, di pesen ya Oke, jadi langsung aja teman-teman pesen kalau misalnya kalian mau mabar sama turtle Oke, back to the game dimana depan sana Menarik turtle-nya menuju ke jungle dari Arkyosi tapi Torizo Sepertinya sudah mulai menyadari juga Dia memberikan poking damage dengan ionic edge-nya menuju ke arah seorang Finn Sementara Julian dari Albert dan juga Max Masih belum dive atau set up ke arah turtle yang pertama Mereka harus berhati-hati karena VYS Satu barasi terakhir masih bisa menarikkan diri Ada poking damage dari time alarm bomb yang cukup sakit juga Dari seorang KY Dipukul mundur semua player-player dari Arkyosi balik ke Arkyosi Ini turtle mau ditahan sampai kapan ya Sampai kapan? Karena dari tadi pun mereka aja berputar-putar di Arkyosi Tapi barusan ada chain-nya, ada juga chainsword yang dikeluarkan Tapi Uranus berhasil memukul mundur ke bagian belakang Coba lihat R7 set up posisi Siap lompak ke bagian depan dengan resa atau falisarmu Tapi barusan Mau ke Mereka Diki yang masih bisa selamat Untung saja Dengan posisi yang cukup baik dilakukan Karena dia masih bisa pergi dari atas Tapi Esmeralda ditumbuk punggungnya Hampir saja tumbang dengan sesak napas yang tepat Terkenal langsung itu pukulannya Pak Ya dan harus sudah mulai di waspray juga Karena kita lihat tadi Max Benar-benar on point retributionsnya Mendapatkan turtle yang pertama objektif Dimana kedua belah tim benar-benar Melakukan set up yang sama juga Mereka sama-sama 4 player di bagian turtle-nya Meninggalkan gold liner mereka Tapi sekarang kita lihat di bagian bawah Albert Sudah diketahui posisinya oleh seorang Saiken Dipukul mundur dengan muddles yang dia milikin Tapi ada Head to head presented by Kodashop Kita lihat antara Lilia dan juga Faramis Moreno against Lemon Iyap Nih Lemon adalah lawan yang penuh pengalaman ya Ini milikin oleh Moreno sekarang Iya sih Benar-benar pengalaman yang banyak dan luas juga Iya begah mungkin dia sama pengalaman udah ya Iya kan Iya Banyak banget But now Skylar mencoba ke bagian depan Seperti sudah memiliki Daemon Hunter Sword Dan membuat Saiken Mengambil beberapa damage Pokingan yang cukup sakit Oke reverse time Spin dalam bahaya Lari ke arah belakang Go away dikeluarkan The blazing the way Belum bisa mempikir siapapun Sementara Lemon Bersiap Mengambil nyawa Dari anak-anak Bigetron Alva Di depan sana Tapi masih cukup sustain Melihat Ada Moreno dan juga Kaye Yang sudah bersiap Sementara di bagian atas Sorizo Mengganggu pergerakan dari Albert Ditempelin gitu aja Pak Enhanced change Belum dikeluarkan ternyata Enhanced swordsnya Yang mendapatkan orange buff Sementara Sorizo Lagi dan lagi Memotong-motong Minionnya Laju Minion di bagian atas Membuat Sorok R7 Ketinggalan beberapa detik Momentnya Karena R7 Sementara dikejar oleh Max di bagian atas Tapi di bagian bawah Skylar Lagi dan lagi Dalam tekanan Second Masih belum ada engagementnya Kaye Enhanced Berhasil dindari Dengan adanya time journey Cukup baik Pergerakan dari kedua Bulat tim 5 menit awal Masih belum ada player Yang terkena Pick off dari lawannya Yep Belum ada first blood Mereka santai lagi Tapi Turtle camp Presented by Lita Sudah terlihat pula Turtle Langsung mereka soleh Langsung mereka amankan Uranus menghantarkan badannya Ada Melisa Set up posisi Uranusnya Siap untuk Kerenjaan SPN Tapi langsung tertarik Begitu saja Dan di daya Set up yang begitu Pada First blood Apis itu PP Cya udah langsung terlihat Namun dengan Indigo Way Mau pergi ke arah mana Untungnya masih bisa selamat 5 player Yang terkena Mereka berkumpul Coba lihat Smeralda Mau pergi ke arah mana Masih berusaha Untuk langsung joget Dengan selendang Yang dimiliki Tapi Max Dipukul Abis-abisan Dan sulit Untuk bisa mendekati Karena Turtle Dari kemungkinan terbesar Turtle akan menjadi milik Dan ini adalah set up yang baik Sangat-sangat baik Dari RRQ Yes set up yang sangat-sangat baik Tapi kita lihat juga tadi Max Dimana dia mengeluarkan Retributionsnya Gak untuk kontes Turtle Tapi fokus ke arah Seorang R7 Sehingga Harus kehilangan Turtle yang kedua Untuk B.G. Tron Alpha But 6 menit berjalan Baru ada 1 First blood saja Yang diaman ke RRQ Kita lihat di bagian atas Falling Star pun dikeluarkan Untuk clearing minion saja Belum ada Inisiasi lebih jauh Dari masing-masing tim Karena kita lihat Cukup aman Masih sama-sama pasif Tapi objektif di bagian bawah Outer turret Coba untuk diberikan pressure Tambahan dari second Apakah Di bagian bawah 3 member dari B.G. Tron Alpha Mampu untuk memenangkan Laning face-nya Karena dari tadi kita lihat Skylar belum bisa memberikan Pokingan damage Sekarang outer turret Di bagian bawah Dan sekarang Beralih Menuju ke arah mid lane Albert di depan sana Clearing minion terlebih dahulu Untuk bisa melancarkan serangannya Tapi ada jab-jab yang dilakukan His sword Untuk menghindari Damage-damage Terus yang dikeluarkan But now Di bagian bawah Outer turret Sepertinya gak bisa Dielahkan lagi Harus dihancurkan Begitu saja Sersaken Mampu Menutaskan misinya Di 6 menit awal Atas outer turret Di bagian bawah Itu ibaratnya dia Ngelawan 3 summoner kan Iya 3 summoner Lilia punya si Casper-nya itu loh Iya Komentator kan Casper KOMENTATOR KASTER Ya maaf bang Namanya juga usaha Ini dari deretan itemnya bun Sudah terlihat Untuk cloudnya Lagi OTW nih DHSnya udah jadi Golden Staff menjadi tujuan utama juga Baru kemungkinan nanti akan ada PON Atau mungkin akan dibarengin dengan item Defense yang ke arah dari Magical kah Ataupun dia mau menambahkan Maleficryor secara langsung Golden Staff udah jadi Hanya tinggal Menunggu setup Seperti apa yang diakuin Karena begitu Apapun sejauh ini Mereka belum mau mengalah loh Mereka kehilangan objektif Berapa kali Tapi mereka pun tetap bisa melakukan Sebuah tanaman begitu baik Namanya 2 kali Coba lihat Ada Maya Sound U-nya Langsung dikeluarkan Tepat berada di tengah Dari outer tower yang ada Di area sentral Tapi Finn-nya Gak kuat lagi Begitu banyak FS mulai masuk Karena tubuhnya Gak kuat diri Yang pun langsung tertangkap Basah dia turun Dan R7 Untungnya masih bisa pergi Tapi di bagian belakang Ada Uranus yang mencoba Untuk membegal Hanya saja Masih gagal Dan Purple Buff pun selamat Purple Buff Selamat untuk Albert Di menit Yang ke 7 Dimana sekarang Turtle Sepertinya sudah mulai ditarik juga Oleh seorang Saiken Menuju ke bagian bawah Albert sudah mulai bersiap Tapi sepertinya Saiken Memukul mundur Albert Dengan dia memadulkan Dia keluarkan Time alarm bomb Oke cicil-cicil dulu Albert-nya Sepertinya tak kena reverse time Masih diri dari Anand Swords Tapi ternyata Entah dimana Sorry Sorry tumbang Ada seorang Skylar Di bagian tengah Mungkin terlalu jauh Dive in-nya Dan membuat dirinya Terpick off Untuk pertama kalinya Di match kita Yang ke 3 Apakah itu memang Terlalu Gashin Atau itu memang Strategi yang dimiliki oleh Begiton Alpha Iya Tuker aja pak Tuker ya Karena mereka mendapatkan Langsung ke arah dari Turtle-nya Mereka hilangkan Skylanernya Mereka masih punya Tambahan waktu Mereka masih bisa Setup ke area lane yang lain Tetap mereka bisa mendapatkan Objektif karena mereka Sudah ketinggalan loh tadi Tapi sudah ketinggalan Beberapa Turtle Yang berhasil diamankan Oleh pemain dari Al-Newfi Ya tapi sekarang Masih cukup pasif Meskipun dari Begiton Alpha sudah Sudah mulai merencanakan Rencana jahat Sepertinya 4 member Sudah mulai berkumpul Di bagian atas Albert Sembunyi-sembunyi Hiding in the bus Di tengah-tengah Mengetahui keberadaan Dari Moreno Dan juga Max Yang mencoba Mendapatkan R7 Di bagian bawah Masih dengan Posisi clearing minion aja Dari kedua belah tim Karena mungkin dari Arah Kiyoshi Mereka menunggu Seorang Skylar Dengan Golden Staff Yang dia milikin Dan juga mungkin Satu item defensif Yaitu WON Untuk melancarkan aksinya Ketika dive in Menggunakan Battle Mirror image Tapi di atas Dikeluarkan Masih bisa diindari Begitu saja Damage Damage RRQ Hoshi Menuju ke arah Temen-temen dari Big Getron Alpha Tapi sepertinya Masih mencoba Untuk commit Ke bagian atas Di bagian atas Karena itu adalah Satu atas terakhir Yang tersisa Dari RRQ Hoshi Masih bisa menggoceh Masih bisa menggoceh Alvin sudah melihat Dari kejauhan Dari kejauhan Akankah mereka berhasil Tepertama kalah Sekarang saat itu tersebut Tapi Max Masih terlindungi oleh Pergerakan So Rizzo Yang memang menjadi Tembok utama Yes Dan sekarang Lord Camp Presented by Samsung Galaxy A Series Sudah mulai hadir Di menit yang ke-10 Dimana Kedua belah tim Kita lihat Meskipun tadi Engagenya Di bagian atas Cukup baik Untuk arah RRQ Hoshi Mereka mendapatkan Dua player Dari Big Getron Alpha Dan Kita akan segera Sekian replay Presented by Grab Di bagian atas Yang benar-benar Kombo yang cukup baik Dari Sharky Eagle Seorang Finn Di kombo dengan Blazing Duet Dari Skylar Menumbangkan Dua member Meskipun Skylar Yang sempat tertarik Sama reverse time Dari Seorang Ki Tapi dia masih bisa Selamat Menuju base Yang dia miliki Dan benar-benar Pertempuran cukup adil Untuk RRQ Hoshi Aku bisa bilang Karena mereka mendapatkan Dua member Tanpa terpikir sama sekali Tapi lagi-lagi Networknya masih Cukup tertinggal Untuk RRQ Hoshi But now Lord yang pertama Sudah mulai diinisiasi juga Sorry toh berada Di bagian depan Dikaitin begitu saja Di arah lain Time turnnya dipop up Begitu Finn Ke bagian depan Kelantarnya sudah mulai hancur Sorry toh masih memberikan Pokok yang damage Di bagian belakang Tapi Lemon Killing speed didapaskan Oleh seorang Moreno Dan sepertinya pertempuran Menuju ke arah line Blasting duet Menuju ke arah Zero Second Dan wow Dua member Dari begin Dan Alpha harus ditumbangkan Sementara Skylar Gak bisa kemana-mana Terus jump down Max Oke yang mencoba lebih Vorizo di bagian depan sana Memukul Munder tiga member Dari kohosian tersisa Dan membuat mereka Sepertinya mendapatkan timing lagi Untuk mereset Lord yang pertama Dua orang yang hilang Dari ketahuan Alpha pun Sebenarnya itu pun Gak mempengaruhi mereka Untuk siap maju ya Iya Iya Karena dengan Dengan hitungan Dua orang yang hilang Cukup banyak ya Ini kalau masalah ngomong banyak Juga ini banyak banget Pak diskon yang diberikan 50% 50% 50% Ppe sambil order Diskon Sampil diberikan 50% Gunakan promo GRB The T O Nelus Ppe Yes Atau scan QR code Yang ada di bawah Teman-teman semuanya Tapi sekarang Back to the game Dimana kita lihat Vin Mencari Fission Di bagian depan Sementara Dipaksakan lagi dan lagi Autor turret Di bagian mid lane nya Mereka Biggeron Alpha Ingin mencari objektif Lebih dan Sorizo Udah mulai susah Sepertinya untuk di pick off Mengingat Dari tadi Sorizo selalu berani Berada di bagian backline Dari RRK Hoshi Memberikan pokingan damage Yang lebih terus-menerus Dan membuat RRK Hoshi cukup kewalahan Karena pokingan damage Dari Ionic Edge Seorang Sorizo ini Ganggu lama-lama ya Dan sekarang Lord sudah mulai ditarik Di mencari jungle Dari RRK Hoshi Melihat di depan sana Max Masih cukup jauh juga Sedang mendapatkan Orange buff Yang dia milikin But now R7 Diberikan pressure Yang mulai Untuk melakukan Scaring Minion Tapi Autor turret Nggak bisa dielahkan Di bagian mid lane nya Sudah mulai hancur Setengah bar SP Masih tersisa But now Vin dalam bahaya Sekejangan dikeluarkan Mencari Sorizo Satu bar SP terakhir Tapi nggak bisa selamat Dibalikan keadaannya Dengan reverse time R7 On point Sekali Alpha Oh my god Kalau Arthur yang di pop up Tepat uang sudah kabar Dan sekarang Max Mencari kompensasi Lobby Lemon Target yang dia tuju Untuk dihilangkan Tapi Lemon akan Segera respawn Kembali di 1 Itu tadi Emang bener-bener Sebuah pemilihan Yang sangat sulit Pilihan yang sangat-sangat Sulit untuk Lemon Kenapa Dia tahu Vin di depan Butuh bantuan Dia bisa aja mengeluarkan Dari kealtarnya loh pak Untuk bisa mempertahankan Lagi pergerakan Dari Vin Vinnya udah sangat-sangat Terjebak Cuma dia tahan semuanya Mereka memastikan dulu Untuk bisa dapat Lord Menjelang mendapat Lord Mereka baru Mengeluarkan dari kealtarnya Dan itulah Pilihan Lemon yang itu Memang memberikan tadi Impact yang cukup baik Mereka jauh lebih bertahan Mereka berhasil Untuk mendapatkan Lordnya Dan sekarang Mereka punya kesempatan Untuk nge-push balik Ke anak-anak Dari Vin di tahun Alpha Di tengah Wave minion Akan dihantar Tapi sudah habis Tapi di atas Akan ada 1 inner turn Harusnya yang berhasil Mereka hancurkan Yes Sekarang Menit ke-13 Ar Arki Yohosi Sang Raja Sudah mulai melakukan Set up juga Di area jungle Click Biggetron Alpha Kita belum melihat Ada Magic Sentry Yang di pop up Dari Biggetron Alpha Untuk membuka Fishing di area Parpo buff Yang mereka miliki But Lagi-lagi Outer turret Di bagian tengah Harus menjadi Objektif selanjutnya Yang dihancurkan Oleh Ar Arki Yohosi Dan Magic Sentry Sudah mulai di pop up Terus ke bagian atas Inner turret pun Sudah mulai hancur Tapi Lord Sudah hilang Di menit yang ke-14 Satu menit saja Lord bisa Melanjutkan perjalanannya Menunjukkan base Dari Biggetron Alpha Tapi Semua Inner turret Dan juga Outer turret Biggetron Alpha Sudah hancur Berantakan Ini mereka dalam Satu momen doang Berhasil membalikkan Habis-habisan loh Tadi mereka Ketinggalan Mereka ketinggalan Dari objektifnya Only one moment Mereka berhasil Membalikin keadaan Mereka habisin Langsung seluruh Outer dan juga Inner turret Memperkecil Zona yang mereka milikin Karena Apabila summoner Summoner ini Diberikan wadah Diberikan space Diberikan tempat Diberikan rumput Kelar pak Dari Arki Yohosi pak Ya Banner bener Bakal kelar Karena kita tahu Tiga summoner dari Biggetron Alpha ini Yang akan mempersuat Ketika team fight Terutama dengan Melisa Madel C ini Bakal ngeganggu banget Pada saat Cloud Altar itu Bisa langsung Menyapu bersih semua Darah dari Cloud Altar Seorang lemon Tapi lagi-lagi Arki Yohosi Sang Raja Bener bener bisa Setup dengan cukup baik Tadi di Setup Lord yang pertama Mereka bener bener Mendominasi sekali Meskipun Hampir kecurian Lordnya Tapi dengan retribusi Sang baik dari Albert Membuat Arki Yohosi Yang sekarang malah unggul Meskipun Dari resisi network Mereka masih Ketinggalan seribu network Dibandingkan Biggetron Alpha But now Pertandingan ini Di game yang pertama Semakin seimbang lagi Dikembalikan lagi Ke adanya dan Gimana caranya Biggetron Alpha Untuk bisa memenangkan Yang pasti bisa mempick off Dari Backliner Seorang Skylar Gimana kalau Skylar Belum terpick off Ini akan membuat Arki Yohosi Bisa lebih aman Untuk melakukan Setup team fight Jangan panjangnya Yap Berhasil sejauh ini Dikuasain Berhasil sejauh ini Mereka kuasai Dan sekarang Terlihat Lord Camp Presented by Samsung Galaxy A Series Dan Finn Membuat sebuah pagar Terkena reverse time Tertarik ke bagian belakang Finn Yakankah diselamatkan Karena sedikit lagi SBN yang miliknya Tapi barusan Kel-altar Dikeluarin beda Dengan momen sebelumnya Dimana kel-altarnya Ditahan terlebih dahulu Dan mereka Akan mencoba Untuk bisa menahan Kembali Tapi R7 Mulai tertangkap Basah kanan Ada 1, 2, 3, 4 Hero yang sudah mulai bergerak Ke area tubuhnya Ada 1 flicker pula Tapi R7 Masih cukup Untuk bisa ke base Siapapun Hanya saja Bekali Pak Kito Berhasil menancapkan Langsung pukulan terakhir Tapi Uranus Ada Winter Traction Di dalam tubuhnya Dan dia pun selamat Di dalam air Terus Tapi Finn Malah langsung Terjebak Di dalam ruang rindu Dan juga ada Pleasant Yang dikeluarkan Tapi tidak berimpak Apapun Tidak berimpak Luar biasa Time journey Yang dikeluarkan Gak bisa ditembus Oleh seorang Skylar Dengan Blazing Duet Yang malah sekarang Biggeron Alpha Yang memegang kendali Atas game kita Yang pertama Lemonnya bagian belakang Harus dipukul mundur Sengharna Sorizo Tadi Empat member Dari RRK Hosi Gak bisa nge-pick off dirinya Malah Pelakuan Outplay Dengan adanya Winter Traction Dan membuat Finn Kehilangan immortalnya Harus ter-pick off juga Meskipun RRK Hosi Sudah memberikan Pressure yang cukup besar Tapi Biggeron Alpha Mampu untuk Membatalkan Semua inisiasi Dan engage Dari RRK Hosi Sehingga mereka Mendapatkan Lord Yang pertama Untuk mereka Lord yang kedua Dimana Lord sudah mulai Enhance Dan akan segera Mulai muncul The Land of Dawn Lihat Karena dengan apa yang Gue lihat ya Contoh Melisa Matilda Maju ke depan Melisa Mengeluarkan Mudelsnya Mayas on you Itu udah mepet Dan menurutkan efek slow Dibalaskan lagi Dengan satu Guiding Wind Tapi dibalas Dengan satu Guiding Wind Palin yang dikeluarkan oleh Melisa Itu pun bisa mengikuti Pergerakan dari Matilda ini sendiri Dan itu pun membuat Tetap memberikan efek slow Hingga membuat Matilda Yang tidak bisa melakukan Banyak hal Selain dari Melokan Cycling Eagle Dan sekarang Ada satu objektif lagi Yang berhasil Dihancurkan oleh pemain Debiton Alpha Lordnya Sudah akan bersih Laturami Lewat Satu Best Turret Di area Bottomland Ya Begiton Alpha Bener-bener melencanakan Dimana mereka gak Clearing Minion Di bagian bawah Sehingga Lordnya bisa Berapa kali Mengeluarkan Super Minion Dan sekarang Sudah mulai mendekat Ke bagian Base Turet Di bawah Fin Terkena banyak damage Dari Mudels Seorang Seiken Tapi Lord Menabrak dive in Begitu saja Membuat HP Dari Turet Di bagian bawah Sudah mulai terkikis But now Sudah mulai masuk Ke bagian depan Lemon Kembali ke bagian belakang Kembali ke diri Di Magic Choke Wave-nya Seorang Moreno Lemon Hampir saya bisa terpikir Tapi masih selamat Dan sekarang Sang Orovin Harus ter-take down Langsung saya Tamjuri di keluar Untuk menyalahkan diri Ke bagian lain Dan Seven Di arah belakang Tapi Sorizo terlalu kuat Seiken Tumbang Dan sekarang Reset kembalikan mereka Disengage Karena sudah kehilangan Banyak sekali Sourcekill Baik dari Arar Kyoshi Maupun dari Begiton Alpha Tapi Best Turret Arar Kyoshi Gak bisa diselamatkan Tiga Base Dengan satu Lord Saja bisa menghancurkan Semua Base Turret Arar Kyoshi Yap Bentar dulu Nih ada satu Replay presented by Grab Di mana tadi Benar-benar bagus sekali Pergerakan dari Begiton Alpha Dan Arar Kyoshi Defensive mechanism ending Mereka keluarkan Meskipun harus kehilangan Lem Eh Finn Tadi di bagian depan Tapi lagi-lagi Mereka masih bisa mempertahankan Base-nya Padahal Tadi Lord Yang pertama untuk Begiton Alpha Ini sudah nyentuh Ke arah Base Dari Arar Kyoshi Tapi entah kenapa Mereka masih bisa Bertahan Yang pasti dengan Area Blazing Duet Dari Skylar Memukum mundur semua Player-player dari Begiton Alpha Agar tidak terlalu Maju ke bagian depan Ini bagus ya Apa yang sudah dilakukan oleh Kyoshi Walaupun mereka kehilangan Tiga Base Target-nya Tapi Dengan adanya Penggunaan dari Kow Altar Yang tepat waktu Ini kan mesti Di efektifin banget kan Dia gak bisa mengeluarkan Semata-mata Untuk Satu orang terkena Satu orang dengan Darah yang sedikit Lalu dia keluarkan Dia harus memikirkan banget Dari Lemon-nya Hingga membuat Tadi untuk Tim Pikenya Berjalan dengan panjang Mereka masuk Bergantian Mengamankan dulu Bagian depannya Baru Cloud bisa Menemahatarkan lagi Karena belajar duetnya Lord Camp Presented By Santo Galaxia Feris pun Sudah terlihat lagi Lord-nya Sudah siap Akan langsung diamankan Oleh salah satu tim Yang sedang berlaga Uranus Menjadi tamu Yang tidak diundang Masuk dalam Pekarangan rumah ini Melikin oleh Kyoshi Sementara dari Lord-nya Masih begitu saja Masih begitu saja Tapi dari belakang Kita lihat Max Dari depan sana Dan mendapat War Lampak Unstoppable Bag Tentang dari mana Dan ini akan menjadi Becana Untuk Alar Kioshi Karena melihat Albert dalam bahaya Dikejar oleh Sorizo Seperti yang Albert pun Double kill Yang amankan Max King Max Benar-benar Merajai Sekarang kita lihat Pertukaran Dua Untuk Santu Moreno Gak bisa gak berkemana-mana Sorizo masih terlalu kuat Tapi triple kill Untuk seorang Max Dan lagi-lagi Bigger Apa mendapatkan Momentnya Menuju ke bagian belakang Fit Oh my god Satu balance Terakhir Masih bisa survive Dengan guiding win Yang dia milik Tapi sekarang empat Melawan dua member Alar Kioshi Apakah Sang Raja Akan tunduk Kepada Sarobo Tapi sekarang Melisa Fokus Karena base-nya Dan base-nya Terkikir Satu kata Bull terakhir Silahkan ke-igil Ke bagian belakang Fit Langsung hilang Max terlalu sakit Legendary Dan base-nya Terbuka Untuk Bigger Tron Alpha Wow Sebuah permainannya Begitu baik Begitu apik Diperlihatkan Oleh Bigger Tron Alpha